Salam sejahtera dan salam perpaduan Dipak Jaikisan menafikan beliau adalah individu yang didakwa mengeluarkan ugutan terhadap Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Dr. W. K. Siong berhubung isu bekalan telur import Dipak ketika dihubungi berita harian hari ini memaklumkan beliau tidak pernah berhubung dengan bekas menteri pengangkutan itu berkait apa-apa perkara pun Saya tidak pernah call hubungi dia, nomor telefon dia K. Siong pun saya tidak ada Macam mana pula ada berhubung dengan dia, ini tidak benar katanya Ketika ditanya kemungkinan orang yang membuat panggilan itu menyamar dan menggunakan namanya Dipak berkata beliau tidak dapat memastikan perkara itu dan menyatakan ada kemungkinan K. Siong tidak berkata benar Terdahulu K. Siong dalam Dewan Rakyat Mendakwan menerima ugutan berhubung kenyataannya di Dewan Rakyat membabitkan isu import bekalan Beliau Mendakwan menerima panggilan daripada individu memperkenalkan diri sebagai Dipak dan mewakili syarikat JNI Advanced Tech pagi semalam K. Siong berkata pemanggil lelaki itu Mendakwan sudah berbincang dengan pejabat Perdana Menteri PMO untuk beliau memperbetulkan kenyataan dan menyelesaikannya di luar mahkamah Menurut Dipak, beliau tidak faham mengapa dirinya kebelakangan ini sering dikaitkan dengan isu bekalan telur import termasuk bukan sahaja oleh K. Siong malah oleh Ketua Penderangan Perikatan Nasional Datuk Sri Muhammad Azmin Ali Saya tidak tahu mengapakah Siong berkata mengenai sesuatu yang tidak benar di parlimen jika beliau berani dan bercakap benar bercakaplah di luar parlimen Saya rasa pelik juga kenapa dia berkejar-kejar ke arah yang dipertua Dewan Rakyat untuk ambil surat imuniti daripada tindakan saman semalam mungkin sebab dia bercakap perkara yang tidak benar Sekiranya beliau bercakap benar bercakaplah di luar parlimen dan berani hadapilah sebarang tindakan undang-undang katanya selanjutnya 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 Terima kasih.